Halo siswa, kita sekarang soal nomor 232 yaitu yang disebut dengan nama kerucut terpancung ini adalah bentuk sehari-hari kap lampu ini berongga, jadi di atas ada lingkaran kecil di bawah lingkaran besar, kemudian ini berupa bidang seperti kap penutup lampu kap penutup lampu berbentuk seperti gambar di samping tentukan volume dan luas bidang, jika jari-jari R besar 40 cm, R kecil 20 cm dan PQ, PQ 30 cm nah caranya kita lihat ini adalah bangun kerucut terpancung yang bisa dipandang sebagai kerucut besar, dikurangi kerucut kecil jadi kerucut besar itu ini semuanya kerucut kecil itu ini nah itulah jadinya kap lampu ini begitu ya terus maka untuk mencari volume saya perlu cari tinggi kerucut besar dan tinggi kerucut kecil maka saya pilih gambar segitiga T AB nah T, B, Q T, ya ini A, B, C, D ya jadi pada segitiga ini nah ini segitiga ini sama kaki jadi gambar seperti ini ini R kecil, ini R besar P, Q diketahui juga maka pakai asas kesebangunan perbalikkan sisi sebagai berikut sisi segitiga besar, Q, B dibagi sisi segitiga kecil, P, A itu sama dengan tinggi segitiga besar, T, Q dibanding tinggi segitiga kecil, T, P nah maka Q, B adalah 40 P, A, 20 T, Q T, Q ini kita misalkan T yaitu tinggi kerucut besar maka berarti tinggi kerucut kecilnya adalah T dikurangi P, Q T dikurangi 30 ngerti ya jadi T, Q itu adalah T dimisalkan T yaitu tinggi kerucut besar berapa tinggi kerucut kecil yaitu T dikurangi P, Q P, Q nya 30 nah ini setelah ditung ketemu perkaraan silang ya 20 40 T min 1200 sama dengan 20 T maka T nya ketemu 60 cm itu panjang T, Q berapa panjang T, P tinggi kerucut kecil tentunya setengahnya 1 banding 2 ya 30 cm nah, dari sini kita sudah bisa mencari menghitung volume volume bahan ini adalah volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil rumus volume kerucut itu sepertiga P R kuadrat T sepertiga P nya saya lepas keluar difaktorkan keluar tinggal R kuadrat T kerucut besar dikurangi R kuadrat T kerucut kecil gitu ya sepertiga kali tiga empat belas kali R kuadrat berarti 40 kuadrat kali 60 dikurangi 20 kuadrat kali 30 gitu maka setelah ditung ketemu hasilnya 8.794,8 cm3 gitu ya nah sekarang bagaimana mencari perbandingan luas kulit lanjutan nomor 232 ya kita mencari apotema dulu anak-anak mencari apotema dulu yaitu dengan rumus kita kuras pada sidikat T BQ tadi maka berlaku TQ kuadrat plus BQ kuadrat sama T B kuadrat TQ-nya diketahui 60 kuadrat tinggi tadi ya BQ-nya jari-jari 40 kuadrat sama T B kuadrat ketemu T B-nya 72 ini dibulatkan anak dibulatkan ya nah berapa tinggi apotema yang kedua kerucut kecil setengahnya jadi 36 nah apotema ini digunakan untuk menghitung luas kulit maka luas bidang sama dengan luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil luas selimut itu rumusnya PRS P-nya saya keluarkan P kali R 40 kali 72 dikurangi P 20 kali 36 ya kan barisan dihitung maka setelah dihitung ketemu P kali 2880 P dikurangi 720 P gitu maka hasilnya 2160 P cm2 kalau P-nya mau dijadikan 314 juga boleh hasilnya menjadi 6782 4 cm persegi gitu ya dikurangi jahe jahe dikurangi